Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Ike Puspita Di video kali ini, aku mau bikin minuman kekinian dari coklatos maca Kalau kalian pengen tau gimana aku buatnya, silahkan tonton videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Pertama, kita siapkan 1 bungkus nutrijel rasa cincau, ini kemasan nutrijel 15 gram Lalu tambahkan dengan 4 sendok makan gula pasir, untuk gulanya sesuai selera Kalau kalian suka manis, bisa ditambahin lagi Kemudian, ini akan aku aduk terlebih dahulu, supaya gula sama bubuk nutrijel tercampur Lalu tambahkan dengan 700 ml air putih Sebelum dimasak, aduk-aduk lagi sebentar, supaya bubuk nutrijel tidak menggumpal Dan selanjutnya, ini kita masak menggunakan api sedang Sesekali kita aduk-aduk, biar nutrijelnya tidak menggumpal dan bagian dasar pancinya tidak mudah gosong Nah, ini untuk nutrijelnya sudah mendidih, kemudian matikan saja api kompornya Aduk-aduk lagi sebentar, biar uap panasnya sedikit berkurang Lalu pindahkan ke dalam wadah Setelah nutrijel kita pindahkan, kemudian didiamkan, tunggu sampai nutrijelnya dingin Lanjut, sekarang masak puding yang warna hijau Masukkan 2 bungkus nutrijel pelain Ini yang kemasan kecil, ukuran 10 gram Lalu tambahkan dengan 4 sendok makan gula pasir Aduk-aduk sampai bubuk nutrijel sama gula tercampur Kemudian tambahkan 700 ml air putih Aduk-aduk lagi sebentar Untuk warna hijaunya, aku menggunakan 2 tetes pewarna makanan warna hijau Kalau teman-teman mau gunakan nutrijel rasa melon, boleh ya Nah, kemudian langsung saja ini kita masak seperti yang pertama tadi Sesekali kita aduk, supaya nutrijelnya tidak menggumpal Dan ini sudah mendidih, matikan saja api kompornya Aduk-aduk lagi sebentar sampai uap panasnya berkurang Kemudian pindahkan jeli ke dalam wadah Diamkan, ditunggu sampai mengeras Ini untuk nutrijel cintaunya sudah mengeras Kemudian ini akan aku potong-potong bentuk kotak-kotak kecil Untuk potongannya sesuai selera saja ya Dan ini akan aku bagi lagi seperti ini Kurang lebih ukurannya segini teman-teman Lakukan hal yang sama Potong semua nutrijel cintaunya sampai selesai Kalau sudah selesai Kemudian ini kita sisihkan dulu Lanjut sekarang ke puding yang warna hijau Untuk puding yang warna hijau Ini aku serut Menggunakan serutan seperti ini ya teman-teman Ini digeruk Bentuknya memanjang Kalau kalian belum punya serutan seperti ini Kalian bisa memotong dengan bentuk memanjang Oke kita lakukan seru jelinya Seperti ini terus sampai selesai Setelah selesai Setelah selesai ini akan aku sisihkan juga Sekarang kita bikin bahan kuahnya Siapkan wadah Masukkan 2 bungkus coklatos rasa macah Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir Untuk gulanya sesuai selera ya teman-teman Jangan lupa dites rasa Kalau kurang manis bisa ditambah gula Kemudian tambahkan dengan 100 ml air hangat Ini kenapa menggunakan air hangat Supaya bubuk coklatosnya mudah larut Tidak menggumpal Kemudian ini kita aduk-aduk Sampai bubuk coklatos larut Dan ini untuk gula sama bubuk coklatosnya Sudah larut Kemudian tambahkan 3 saset Susu kental manis putih Untuk susunya bebas ya teman-teman Boleh pakai merek apa saja Lalu tambahkan dengan 500 ml air putih Aduk-aduk sampai kental manis putihnya tercampur rata Jangan lupa untuk dites rasa Kalau misalnya kurang manis Gula pasirnya boleh ditambah lagi Biar warnanya agak cerahan Hijaunya lebih kelihatan Aku menambahkan 1 tetes 10 warna makanan warna hijau Nah jadi kelihatan agak terang ya Warna hijaunya Kalau sudah Kemudian masukkan jeli Yang sudah diseru tadi Oh iya teman-teman Karena tadi tempatnya terlalu kekecilan Tidak muat Jadi aku ganti pakai tempat yang lebih besar Nah untuk nutil gel cintaunya juga kita masukkan ya Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Kalau dirasa juga manisnya sudah pas Selanjut langsung aja kita kemas Untuk mengemasnya aku menggunakan plastik standing pouch Seperti ini teman-teman Nah untuk belinya nanti aku sertakan link di deskripsi bawah ya Kalian bisa langsung beli disana Harganya juga terjangkau Untuk memudahkan esnya dimasukkan ini Aku pakai gelas seperti ini Bisa juga menggunakan botol aqua yang sudah dipotong ya Nah langsung aja kita masukkan ke dalam plastik standing pouch Es ini selain untuk dikonsumsi sendiri Bisa juga dijadikan ide jualan teman-teman Dengan dikemas seperti ini Tampilannya jadi tambah cantik Dan juga makin simpel ya Nah seperti ini Lakukan kemas seperti ini semuanya ya Sampai selesai Nah ini dia Untuk es jeli coklat Atau semacanya sudah jadi Langsung aja ini akan aku cobain Bismillahirrohmanirrohim Mantep banget teman-teman Rasa macanya kerasa banget Ini akan lebih seger lagi Kalau sudah dimasukkan ke dalam kulkas Sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini